Garis pesan yang menulis ini, saya akan memprediksi One Piece untuk chapter 1047. Nah, mari tanpa basa besi lagi, kita langsung saja, waduh! Nah, seperti biasa, sebelumnya video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell jukasnya ya, karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Me. Saya pastikan sebelum kalian komen atau cuma basa besi dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti biasa, kita akan membahas nih apa yang sedang terjadi saat ini dan kemungkinan hal-hal yang bakal terjadi di chapter kedepannya. Terutama pertarungan luar biasa dengan Gashima yang kita sudah semakin dekat dan lebih dekat lagi menuju akhir dari pertarungan Luffy versus Kaido. Tapi, satu pertanyaan besarnya adalah apa yang akan terjadi ke pulau masif yang sedang melayang ini, Aka Onigashima? Ya, benar, keadaan Onigashima ini dikatakan sudah semakin parah dalam kondisi Kaido yang sudah cukup melemah juga. Dan masih ada pertarungan Luffy yang masih berlanjut sampai sekarang. Atau bahkan masih ada Junisa juga nih dengan kapal pemerintahan dunia di ujung Wano Kuni atau mungkin juga akan munculnya Admiral atau anggota pemerintahan dunia yang lain. Dimana masih banyak sekali cerita yang bisa dibawa oleh Oda Sensei dan bagaimana ya dia akan menyatukan semua cerita tersebut di chapter kedepannya. Nah, dimana di chapter 1046 lalu, kita tahu si jelek Raizo benar-benar menjadi inti utama di chapter yang bahkan dijadikan nama dari judul chapter tersebut bersama dengan Jinbei yang diharapkan dapat menghilangkan semua api yang ada di Onigashima. Dimana itu bisa menjadi satu cara luar biasa untuk menolong orang-orang dari cara kematian yang buruk seperti, ya, terbakar oleh api. Dan di chapter itu juga, kita masih diperhatikan pertarungan luar biasa antara Luffy dan Kaido apalagi ditutup dengan senyuman paling epic dari kedua orang yang menikmati pertarungan dasya tersebut. Yang akhirnya dikonfirmasi juga melalui Yamato bahwa pertarungan mereka benar-benar sudah menuju ke akhirnya atau Kaido sudah melemah. Karena dia sadar Kaido sudah mulai kecapaian dan awan apinya yang membawa Onigashima sudah mulai menghilang. Yang berarti, satu sisi selebrasi Kaido kalah yang menjadi kebahagiaan semua orang itu akan menjadi keburukan di sisi lain. Ya, benar. Jika Kaido kalah dan Onigashima jatuh, ya, sama saja bohong karena semua orang pasti akan mati terjatuh dari tempat itu. Lagi-lagi, dua sisi mata koin yang sering saya katakan. Kaido menang bagus di satu sisi tapi tetap saja ada dampak lain yang tidak terlihat di sisi yang satunya. Karena pulau sebesar Onigashima plus bom-bom yang ada di banyak dasarnya itu yang sudah dibukukan oleh Yamato, jika jatuh, itu akan jauh lebih besar menciptakan lendakan yang luar biasa bahkan lebih dari bom atom mungkin. Lihat Big Mom yang terjatuh dengan beberapa bom kecil saja menciptakan lendakan semasif itu. Apalagi ini Onigashima dan sisa-sisa bomnya wah ini sih bisa menjadi kehancuran bagi negeri Wano Kuni. Dimana inilah yang seharusnya terjadi akhirnya bocah masum tidak berguna sejak awal yang cuma jadi beban doang bahkan otama masih jauh lebih berguna. Semoga dia akan berperan dengan sangat baik agar bisa menyelamatkan semua orang terutama dengan buah ubi sebuatan yang dibikin oleh Vegapang ya walaupun tidak pasti kemampuannya 100% sama dan bahkan Vegapang pun bilang jika itu produk gagal. Ya mungkin setidaknya dia bisa menciptakanlah 50-70% dari kekuatan aslinya. Itu saja sudah lebih dari cukup. Yang jelas memang Momonosuke ini kurang pengalaman saja ya wajarlah dia baru saja dijadikan dewasa dan dia menjadi naga seperti itu. Serta terkait fobia Momonosuke akan ketinggian yang sudah berkali-kali diulang di serial ini dia akhirnya harus bisa menghadapi dan melawan rasa ketakutannya tersebut. Di mana lagi-lagi jika Onigashima jatuh tidak hanya orang di Onigashima saja yang akan terkena dampaknya tapi orang-orang di festival dan bahkan hampir seluruh Wano Kuni. Karena jika mau dibandingkan dengan Big Mom yang terjatuh dan ledakan yang sebesar itu saja walaupun saya tidak yakin Big Mom ini sudah mati karena hal yang cuma terlendakan doang. Di sini kita ngomongin Big Mom loh seorang Yonkou yang bisa kita bilang dia salah satu karakter terkuat di serial One Piece. Tapi untuk para samurai dan orang-orang yang lain jelaslah mereka tidak punya fisik kuat Big Mom apalagi ledakan yang jauh lebih besar maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat mutlak. Dan momen Onigashima akan terjatuh inilah di chapter depan dan kata-kata Yamato juga waktunya bagi Momonosuke untuk menciptakan awan api. Dimana sama seperti ayahnya dahulu nyawa sekabar seberada di tangannya yang bisa menahan rebusan minyak. Dan Momonosuke pun sama bahkan lebih lagi nih. Di sini dia membawa beban semuanya Wawani Onigashima agar bisa dia selamatkan dan simpan orang-orang tersebut di tempat yang lebih aman. Wadaw banget nih luar bisa sekali The Next Kozuki alias Momonosuke. Dan jika kita berpindah kepada Luffy kita lihat terakhir dia memegang petir di tangannya seakan-akan dia melempar petir tersebut layaknya Zeus Sang Dewa. Ya walaupun apakah dia punya kemampuan menciptakan petir seperti Luffy membuat Red Hawk apinya atau hanya kebetulan muncul petir saja dan Luffy memegangnya. Tapi mau apapun itu ini suatu perkembangan yang sangat-sangat menarik sekali dan serangan petir ini mungkin akan berdampak luar biasa juga kepada tubuh Kaido karena walau tubuh Kaido sangat geras tetaplah petir ini bukanlah suatu material yang bisa dihindari. Ingat lagi kata-kata Robin terkait Bohemis Enel sebagai invincible atau tidak tersentuh karena ya petir lagi. Tapi jelas hal itu tidak akan membuat Kaido kalah dan setidaknya pasti akan memberikan damage yang signifikan dan itulah saat Kaido akan lebih serius lagi dan dia akan mengeluarkan serangan baru yang dia miliki atau mungkin mode awakening dari buah iblisnya. Mengingat Kaido ini sangat tahu sekali akan awakening buah iblis ketika berbicara dengan Luffy maka sangat aneh dong jika seorang Kaido tidak punya toh dia saja tahu jelas kemampuan awakening itu disebutnya sebagai apa. Karena entah jika kalian sadar atau tidak pertarungan luar biasa yang Kaido lakukan selama ini pun dia masih bawa terbang pulau semasif Onigashima. Dalam artian ketika dia melawan Sekabar, Terus Generation, Yamato, dan Luffy berkali-kali pun dia masih menyimpan tenaganya untuk menerbangkan Onigashima entah dia juga butuh tenaga untuk mengontrol hal itu seperti kata-kata Yamato ketika Kaido lemah kemampuan awan apinya akan melemah juga. Nah mungkin jika Kaido akhirnya akan menghilangkan awan api yang dia kontrol dengan tenaganya dan terfokus ke perterangan Luffy yang berarti nanti awan api pasti bakal hilang dong dan apakah Onigashima akan jatuh? Nah inilah yang saya maksud sebelumnya Momonosuke harus cepat untuk menciptakan agar Onigashima ini tetap stabil di satu sisi dimana di satu sisi lagi Kaido akhirnya bisa serius melawan kapten kita Luffy dan jika sekarang kita membahas mengenai Zunisa lagi nih yang sedang terdiam di ujung Wanokuni yang kita juga udah tahu kalau dia menyimpan sebuah pulau yang bernama Zou. Apa mungkin nanti di akhir Wanokuni Momonosuke akan membawa Onigashima kepada Zunisa hingga akhirnya Pulau Zou akan menjadi satu kesatuan dengan negeri Wanokuni yang lebih utuh tapi di sisi lain sebenarnya satu yang saya khawatirkan adalah kemunculan orang lain seperti Admiral atau petinggi pemerintahan dunia terutama terkait Luffy yang akhirnya berhasil mengawakeningkan buah iblis yang sangat mereka takuti ingat masih ada satu Sipinol tersisa yang bisa menghubungi Gorosei bahwa proses pembunuhan Mugiwara telah gagal Gorosei jelas panik dong mendengar hal tersebut dan opsi yang paling baik yang mereka mungkin akan paksa lakukan yaitu untuk membunuh Luffy dengan secepatnya ya mungkin jika butuh waktu cepat agar orang-orang bisa sampai mungkin mereka akan membawa Admiral Kizaru mengingat ketika awal Wanokuni disebut pun bukankah Kizaru yang menawarkan dirinya untuk datang ke Wanokuni atau bahkan nanti Admiral Ryokuyuyul yang kita masih belum untuk kekuatannya untuk datang ke Wanokuni atau bahkan keduanya waduh gimana mungkin orang lain yang menurut saya bisa saja datang ke Wanokuni adalah Dr. Vegapunk selain dia mungkin butuh gomu-gomu untuk penelitiannya dahulu atau terkait buah iblis Kaido yang sebelumnya dia jadikan eksperimen dan tentang menghadap juga nih yang banyak sekali fit di Wanokuni ini yang berarti Vegapunk ini sudah secara tidak langsung berhubungan dengan semua hal Wanokuni sejujurnya dengan terjadinya hal itu maka mungkin ini akan menjadi the next thrill bug yang saya bahas sebelumnya saat Luffy mengalahkan Kaido nanti dan dia kecapaian habis melawannya dan efek Gear 5 yang lain-lain muncul lagi pihak pemerintahan dunia dan yang ini adalah pihak topnya yang akan mengambil nyawa Luffy tapi nanti semua orang akan menahan Luffy dan membantu Luffy yang bahkan menurut saya bakal sangat berbiasa lagi jika Zoro akhirnya akan dibangkitkan dan dialah yang akan maju wah terutama jika dia sudah awakening lagi bakal makin gila nah jadi itu untuk video kali ini kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah nah serta kami juga dari D&M Merchandise telah merilis desain baru yaitu Marshall The Teach Akakurohige ZEHHA ZEHHA untuk pengesanan sudah bisa bayar tempat alias COD pengeriman pun bisa langsung bahkan ada gratis ongkir loh nah dimana buat kalian yang ingin sedang ada diskon luar biasa dari 200 ribu ke 140 ribu dan untuk ini adalah modelan oversize yang sedang hits banget nih dimana-mana serta diskon ini juga hanya berlaku untuk 50 pembelian pertama jadi siapa cepat dia akan mendapatkan si villain luar biasa atau Kurohige ini nah buat kalian juga yang cari desain lain bisa langsung buka tokonya sudah tersedia di Shopee Tokopedia atau bisa langsung ke WA dengan cara klik link di deskripsi video ya dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini like aja kalau kalian suka dislike aja kalau gak suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share video kelimaan kalian gue The Villano pamit and I'll see you guys next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax